halo halo kawan youtube kembali lagi di i project sehari ini saya akan melakukan komparasi antara kedua Hilux ini sama-sama Hilux ya ini yang Hilux ini Toyota Hilux ini Hilux Ranga bisa dibilang ini Hilux versi Lite ya karena harganya lebih murah daripada yang ini namun karena harga lebih murah itu tadi kira-kira bedanya apa aja ya untuk di bagian depan dari Hilux Toyota Hilux ini terlihat lebih modern ya dengan grillnya seperti ini dan bumper yang sudah modern juga walaupun dia tanpa fog lamp karena ini juga tipe paling bawah ya Hilux single cabin manual diesel 4x2 dengan lampu seperti ini multi reflektor semuanya bentukannya juga enggak terlalu kotak ya sedangkan di Hilux Ranga itu bentuknya seperti ini headlampnya kotak seperti ini kemudian grillnya ada logo tulisan Toyota ya disini ya nah ini itu desainnya memang agak klasik ya yang Hilux Ranga yang ini lebih modern sepion walaupun mobil ini lebih dahulu ada ya sebelum Ranga ya Ranga ini tahun 2024 baru ada kemudian untuk desain sepion itu sama persis ya sepionnya itu sama persis untuk pellet sama jadi sama-sama pellet kaleng cuman ukurannya mana ukurannya ini pakai 15 inci 205 70 R15 yang Toyota Hilux sedangkan di Hilux Ranga itu ukurannya 14 inci ya ini 195 R14 jadi lebih kecil 1 inci di Toyota Hilux Ranga ke sini lagi handle sudah modern menggunakan model tarik ini model cungkil cuman dari samping gini ya untuk kacanya sama-sama menggunakan engkol ya belum power window ini baknya mulai dari sini ya untuk bak Toyota Hilux dia lebih dalam ya baknya itu lebih dalam dibanding dengan Hilux Ranga itu pendek baknya namun dari segi panjangnya ini lebih panjang baknya Hilux Ranga sedikit ya selisihnya ya dan ini tampak belakangnya jadi untuk yang Toyota Hilux ini lebih modern dengan lampunya seperti ini multi reflector kristal sedangkan ini lampunya old school banget ya klasik dan kesannya kotak gitu ya untuk baknya yang ini lebih meng-oval dan ini ada tulisannya ada emblem Toyota dan emblem Hilux sedangkan disana cuman tulisan Toyota yang besar gitu ya di sisi belakang sama-sama yang Toyota Hilux ini one way saja ya untuk baknya pembukaannya cuman dari belakang cuman yang untuk Hilux Ranga itu ada beberapa tipe jadi baknya bisa teman-teman pilih antara ini yang one way yang cuman bukaan belakang atau three way yang bisa buka belakang kanan dan kiri atau yang sasis ya yang sasis itu juga ada atau yang box aluminium tergantung permintaan ya ban serep sama-sama di bawah dari sebelah kiri aja ya biar bisa lihat perbedaannya nah ini door trim dari Hilux seperti ini bentuknya bagus ya sudah ada tempatnya untuk cup holder ini side door pocketnya sudah ada dan ini tempat speaker untuk jok seperti ini dia sudah headrest walaupun masih menyatu seperti ini dan yang kanan seperti itu ya menyatu dengan sandaran punggung headrestnya untuk layout dashboardnya ini sama seperti Hilux double cabin sama persis lebih modern ya cuman disini transmisi 5 speed enggak seperti yang Hilux double cabin itu 6 speed manualnya dan untuk tipe Hilux ini sudah dilengkapi blower dan ini arah semburannya sudah ada arah semburannya sudah ada ya ini laci juga lumayan besar laci ada disini dan di atas seperti punya fortuner ya belum ada head unit sudah disediakan tempat untuk double din cuman jika teman-teman beli baru itu belum dapat ya jadi kosongan seperti ini ada penutupnya di atas juga lampunya di tengah sini ya ada tempat kacamata juga untuk instrumen speedometer speedometer nah seperti ini instrumen speedometer nya jadi lengkap ya ada RPM ada speedometer dan ini MID ini MID nya cuman menunjukkan odometer trip meter dan trip A trip B ya sederhana sebenarnya paling gak sudah lengkap ada takometer dan speedometer disini juga ada meter temperatur dan meter BBM ya lengkap dan untuk model stirnya ini sama seperti punya Fortuner atau Hilux yang double cabin cuman disini ini absen tombol-tombol ya gak ada tombol-tombol sama sekali masih pakai putaran engkol seperti ini ya coba kita buka nah itu tadi untuk Hilux Hilux ini ya nutupnya juga mantep gitu ya seperti kita nutup Fortuner ataupun Innova sedangkan yang Hilux rangka seperti ini jadi model untuk doutrinnya dia lebih sederhana ya ini engkol untuk nutup kacanya dan ini ada untuk dimana bukan laci ya ini untuk pegangan buka atau nutup ya dan ini joknya seperti ini sudah dilapis oscar sama dengan yang Hilux cuman disini gak ada headrest nya ya headrest nya kosong untuk panel speedometer sederhana lebih sederhana lagi dibanding dengan Hilux yang itu ya jadi ini cuman ada RPM apa namanya speedometer dan RPM nya gak ada sayang sekali ya ini ada odometer trip A trip B dan ini meter meter BPM dengan meter untuk temperatur disini gak ada dan disini sudah disediakan head unit single din dan bisa bluetooth yang di Hilux itu belum ada ya jadi kosongan double din ini bentuknya dashboard seperti ini ya jadi kotak-kotak seperti ini ini laci penyimpanan ini kecil sekali ya disini ya cuman naruh kertas-kertas satu buku sedangkan naruh barang-barang yang agak besar ini gak muat ya karena bibir penutup pembukanya ini kecil sekali dan untuk panel AC nya ini cuman ada blower nya sedangkan untuk arah semburannya di Toyota Hilux Rangga ini gak ada ya ini juga sudah ada cab holder 22 transmisi 5 speed manual handbrake ada disini sama dan di atap dia lebih kosong ya gak ada apapun kecuali lampu kabin di depan polosan dan untuk sun visor nya ini cuman ada di driver ya disitu gak ada oke kita coba sama-sama buka cup mesin nya ya untuk nutupnya agak perlu effort berat sekali cup mesin nya sangat berat ya yang ini ya sama kita kalau ngangkat cup mesin nya Fortuner jadi mesin nya dengan yang Hilux Rangga itu sama ya itu pakai mesin 2 GD dengan tenaga nya 149 HP dan torsin nya 340 Nm diesel manual lipat speed dan untuk yang varian Toyota Hilux ini sudah dilengkapi dengan cover engine jadi lebih rapi disini sedangkan di Toyota Hilux Rangga mesin sama cuman gak ada cover mesin nya ya disini sudah ada bracket nya sih tinggal beli cover seperti itu tinggal tempel kalau disini jadinya akan lebih rapi sih belum ada peredam untuk mesin nya sedangkan di Toyota Hilux sudah dilengkapi dengan peredam ya mungkin itu perbandingan komparasi antara Toyota Hilux dengan Toyota Hilux Rangga Rangga itu yang versi light lebih murah jauh sedang segedar informasi aja ini yang Toyota Hilux diesel manual itu harganya 300 lebih 340 kalau gak salah ya sedangkan yang Hilux Rangga diesel manual yang tipe standar itu harganya 240 ya selisihnya hampir 100 juta sih dua mobil ini dengan trim yang sama-sama standar ya belum ada AC ini juga belum ada tipe base ya sama-sama diesel untuk yang bensin kurang lebih fitur-fitur dalamnya dan eksteriornya itu hampir sama ya cuman mesinnya yang beda yang bensin itu pakai punya Innova 2000 cc tenaganya 139 hp kurang lebih oke mungkin sekian dulu untuk komparasi Toyota Hilux ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ikuti terus channel i project see you kawan youtube bye bye